Terima kasih IdeaFest atas undangannya dan terima kasih Om Ded yang ngajak saya ke sini, ke IdeaFest Dan tadi Pak Desi udah bilang bahwa tema IdeaFest tahun ini adalah AI Dan kayaknya salah satu dari AI itu Islam ya Tumpuk tangan boleh? Luar biasa Enggak lah, ya senang sekali, sebenarnya login sudah per tahun lalu Roadshow off air ke beberapa kota, mungkin kita ke sekitar lebih dari 10 kota Tapi biasanya bersama instansi-instansi pemerintah Sehingga kemudian kita ngerasa audiensnya itu tidak seluas seperti yang akan kita hadapi di IdeaFest tahun 2024 ini Karena itu senang, ini sebenarnya adalah off air login pertama di season kedua di tahun 2024 Kita senang karena akan berjumpa dengan anak muda-anak muda yang kreatif Tentunya nanti akan ada interaksi-interaksi yang lebih luas lagi Dan kita rencananya bukan hanya gua bareng onat Tapi akan ngajakin beberapa tokoh-tokoh agama atau bintang tamu Yang bisa kemudian menggali obrolan agar lebih inklusif Kemudian lebih inspiratif dan lain sebagainya Nah, ngomongin tentang inklusif Mungkin audiensnya dari Habib Jafar juga lumayan banyak banget segmennya ya Dari usia, ataupun yang tersebar dari seluruh Indonesia Nah, sebenarnya message yang bisa disampaikan nih Habib melalui podcastnya Yang lumayan efektif mungkin, akhirnya bisa menjangkau banyak banget segmen Siapa tau mau dihadirkan lagi juga di IdeaFest 2024 ini? Iya, gua setuju bahwa I itu individu Tapi tidak individualistik, tidak individualisme Tapi tetap kolektivitas, kolektivisme Hanya saja yang dibutuhkan adalah Kita ingin mengajak melalui konten login Yang mengajak kita untuk menemukan diri kita Sebagai pribadi yang toleran, sebagai pribadi yang beragama Jadi identitas kita sebagai pribadi tetap kita cari, kita temukan Namun tidak menghilangkan kolektivitas, sensitivitas kita terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita Yang hidup bersama dengan kita Karena itu login di IdeaFest ingin mengajak kita menemukan I itu adalah Siapa kita sebagai sosok yang beragama Dan siapa kita sebagai sosok yang hidup bersama Dengan nilai toleransi bersama diantara orang-orang yang berbeda Sebenarnya I-nya itu ya Mengajak kita menemukan diri kita Siapa dengan nanti hadirnya narasumber-narasumber dalam berbagai bidang Dan setiap bidangnya dengan keragamannya Misalnya dalam konteks agama nanti bukan hanya ada gua yang Islam Ada onat yang Apa ya agamanya onat? Onat terakhir sih dia nyembah yakul Ada onat yang katolik kemudian kita ajak beberapa tokoh-tokoh agama juga agar menemukan keberagamaan Dan kita selalu mengajak tokoh-tokoh agama yang dia punya kompetensi agar dia menemukan Sebenarnya menjadi seorang muslim menjadi seorang buddhist seperti apa Tanpa kemudian secara tidak langsung Membangun toleransinya Karena kita akan dalam panggung bersama Dalam ruangan bersama Dan Saya rasa itu Gua rasa itu yang paling penting Bagaimana kita menemukan siapa diri kita Karena sekarang Kalau kita tanya ke Alfa ya Kalau Gen Z mungkin udah enggak Milenial udah enggak Alfa Lu tanya Cita-citanya apa? Jadi dari kobuzir pak? Serius Minimal kalau lebih umum jadi youtuber tuh Karena itu gua selalu menyematkan bahwa gua konten kreator keislaman Keislamannya itu identitas yang kemudian agar seseorang itu tidak berhenti untuk menjadi konten kreator Tidak menjadi youtuber Enggak Mau jadi youtuber apa Konten kreator apa Karena I-nya itu ada pada ujungnya itu Gua keislaman Toleransi dan lain sebagainya Mungkin setiap kita punya identitas yang berbeda-beda Untuk kita sumbangkan bersama bagi kebersamaan kita Oke Jadi selain ngajak untuk mencari tahu siapa diri kita Ai disini mungkin juga untuk ngajak insyaaf gitu mungkin 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 ya Mungkin ngajak insyaaf Mungkin insyaallah Ai juga ya Oke Kosa-kosa luayan Nanti ikut login oke lah Ha 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 Terima kasih telah menonton!